Intro Hari ini teman-teman Kita melakukan pencukiman dulu Sebelum kita melakukan peleburan Fungsinya apa? Supaya mempermudah kita nanti Yang kita lebur Cepat melogamnya Jadi tidak membutuhkan waktu yang begitu lama Dan hasilnya akan lebih bagus Maksudnya bagus ini Sebelum kita melakukan peleburan Kita buang dulu Atau kita pisahkan dulu Logam-logam Yang tidak kita butuhkan Pada endapan yang telah kita endapkan Baik itu endapan sistem asam Maupun itu endapan sistemnya basah Jadi teman-teman ini di hadapan kita ini Ada endapan ini teman-teman Ini endapan Endapan ini sistem asam nih teman-teman ya Telah diendapkan Nah sekarang kita lakukan Proses pencukimannya dulu Nanti baru kita lakukan Kepada tahap peleburannya Jadi bagaimana cara Melakukan pencukimannya Kita lakukan saja teman-teman Teman-teman ya ini Kita buang aja sini sisanya Ini tembaga nih teman-teman Air tembaga Buang dulu airnya teman-teman ya Terima kasih telah menonton Nah itu teman-teman Endapannya teman-teman Endapannya ada di bawah Ini kita cukim dulu Coba kita membuang Logam-logam yang tidak kita butuhkan Dengan H2SO4 Air aki pekat Boleh juga menggunakan air aki Zur Ini teman-teman air aki teman-teman ya Kita coba Endur dulu Ini kita kasih satu sendok Ini aja teman-teman ya Teman-teman kita coba kasih Ini Teman-teman kita coba kasih Saya ingatkan pada teman-teman ya Kalau untuk melakukan seperti ini Jangan lupa gunakan masker Itu sepertinya yang Melarut Tembaga pertama nampaknya sepertinya teman-teman Itu warna hijau Kebiru-biruan Teman-teman ya Nah setelah itu nanti kita coba juga Melakukan tahap yang kedua teman-teman Ini pertama dengan Air aki Sudah mulai ada hilang reaksinya Hilang reaksi Kemana yang tersisa Itulah kita yang kita duga logam teman-teman ya Nah coba kita kasih Ini garam teman-teman Jadi Yang pertama tadi H2SO4 H2SO4 Jika ditambah dengan garam Dia tuh akan menjadi HCL Jadi Kita coba menambah Garam Ini teman-teman Garam kasar aja kita kasih Itu beraksi teman-teman ya Kita tambah lagi sedikit lagi teman-teman Kita tunggu sebentar dulu teman-teman ya Nah Oke teman-teman Udah tidak ada reaksi lagi teman-teman ya Udah tidak ada reaksi lagi Nah ini Kita bilas Kita betul-betul bilas teman-teman ya Bilas dengan air panas dulu Untuk membuang kadar garam-garam yang ada di dalam Setelah dengan air panas Baru cuci dengan air biasa Kalau dapat air galon lah Atau air hujan yang terbaik Selanjutnya baru Teman-teman lakukan peleburannya Baiklah teman-teman Kita nanti Lanjutkan kepada Peleburannya Ini kita cuci dulu teman-teman ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax